Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Sesuai permintaan dari Pihak pasien Yaitu Mengvideo pemotongan dan pembedahan Kelinci Terapi kelinci Pengobatan terapi kelinci Yang kali ini Atas nama pasien berinisial S Dari Procot Selawi Kabupaten Tegal Terima kasih telah menonton Bahwa nanti Penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci Adalah penyakit-penyakitnya pasien Yang terpindah ke kelinci Atas izin Allah Kita akan Cek semuanya Untuk mengetahui penyakit apa saja Yang terpindah ke kelinci Seperti ini Ini adalah penyakit Yang Gelembung-gelembung angin seperti ini Ini namanya gelembung masuk angin Yang Berbusa Nguntuk Seperti ini namanya gelembung masuk angin Gelembung masuk angin Sangat sering terjadi pada setiap pasien Karena hampir setiap orang sakit Itu dipenuhi dengan Gelembung masuk angin Nah seperti ini Gelembung masuk anginnya banyak Di salah satu kaki juga Gelembung masuk anginnya banyak Di salah satu kaki Itu banyak gelembung masuk anginnya Yang bisa menyebabkan Badan darahnya tidak baik Bisa menyebabkan Radang sendi tulang Atau flu tulang Atau bisa mengakibatkan Keringnya pelumas pada sendi tulang Seperti ini juga Dalam hal ini pada boyok Ini boyoknya marah merah seperti ini Ini karena osteoartritis Yaitu kerusakan pada sendi tulang Karena saking keringnya pelumas Pada sendi tulang Yang mana seharusnya pada sendi tulang Ada pelumas Untuk menyehatkannya Untuk melicinkannya Sehingga tidak aus Atau tidak rusakkan agesekan Seperti ini Ini dikosok tidak hilang Ini yang boyoknya sakit Sehingga sakit pada boyok ini Bisa sampai ke Pangkal kaki Juga sampai di kaki Setelah keluruhan Seperti halnya Ini juga banyak penyumbatan darah Garis-garis merah seperti ini Ini penyumbatan darahnya banyak juga Ya gelembung masuk angin juga banyak Bahwa gelembung masuk angin adalah Masuk angin yang sudah bertahun-tahun Tidak bisa keluar Akhirnya menjadi gelembung Yang melekat dengan daging Dengan tulang Sehingga seringkali dikerok Tidak mempan Karena memang yang namanya dikerok Adalah menghilangkan masuk angin Yang masih baru Masih satu hari, dua hari, tiga hari Menda-menda ini Gelumbung masuk anginnya Ke pindah semua ke kelinci Sehingga Peradangan pada sendi-sendi tulang Menjadi normal kembali Belesat pelumas pada tulang Bisa aktif kembali Karena apabila terjadi Peradangan pada sendi tulang Atau flu tulang Atau Mengeringnya pelumas pada sendi tulang Bisa mengakibatkan Saraf-saraf mudah terjepit Kita cek di bagian dalam Ya maaf ada gempas Sedikit tadi Kita cek di paru-paru Ini paru-paru Ini paru-parunya agak layu Terus ada flex sedikit Ini ada flex sedikit Agak layu ada flex sedikit Paru-paru layu Biasanya Mungkin karena sering menghirup Udara-udara yang tidak baik Seperti asap-asap pendaraan Asap rokok Asap obat nyamuk Atau mungkin Asap-asap lainnya Yang tidak menyatakan Untuk paru-paru Namun secara keseluruhan Paru-paru tidak Ada masalah besar Hanya ada sedikit masalah Yaitu Agak layu sedikit Terus ada flex sedikit Terus kemudian jantung Ini jantung Insya Allah baik-baik saja Maksudnya jantungnya tidak keras Nah seperti ini Ini tetap jantungnya juga normal Kemudian organ hati Untuk organ hati ini Organ hati adalah pabrik darah Tempat Proses darah pada tubuh Ini sebelah sininya mulus Tidak ada kotoran Sebelah sininya juga mulus Tidak ada kotoran Namun hanya ini Pinggir-pinggirannya Kayak agak sopek-sopek Seperti ini Di pinggirannya agak sopek-sopek Seperti ini Bawa pinggiran Apa Bawa organ hati yang sopek ini Karena bahwa ada Selaput saraf dari organ hati Yang menuju ke kelenjar Hipotalamus yang ada di dalam otak Jadi kelenjar hipotalamus adalah kelenjar untuk berpikir Semakin sering berpikir Maka menegang Semakin menegang Maka panas Semakin panas Nanti organ hati bisa sopek-sopek seperti ini Karena banyak beban pikiran Mudah-mudahan ini normal kembali Kemudian lambung Ini lambung agak keras Terus banyak merah-merah seperti ini Ini kalau lambung sudah merah seperti ini Dia sering bangka Sering Sering Apa namanya Jantungnya atos gitu ya Mengeras Eh lambungnya atos atau mengeras Di sebaliknya juga ada Merah-merah ini banyak Seperti terjadi peradangan Seperti gejala peradangan pada lambung Ini juga merah-merah seperti ini Ini juga banyak Dan mudah-mudahan dengan terpindahnya ke kelinci Mudah-mudahan lambungnya menjadi lentur kembali Tidak mengeras Karena apabila lambung mengeras Berkepanjangan Takutnya nanti bisa menyebabkan penyakit emah Kemudian usus pencernaan Nah ini usus pencernaan ada penyakitnya ini Ini namanya radang usus Yang putih-putih seperti ini Namanya radang usus Ini ada peradangan pada usus Usus pencernaan Bahwa terlalu banyak sisa-sisa makanan Yang menempel di dinding usus Maka bisa menyebabkan Sariawan Atau radang pada usus Ini ada lagi Jadi ada dua Ini satu Ini dua Ada dua radang pada usus Kemudian air kencing Ini air kencingnya juga keruh Air kencingnya keruh Terus juga Apa namanya Saluran prostat pada kantong kencing ini Juga mengalami penyumatan darah yang merah ini Ini biasanya disebabkan karena Karena apa namanya Seperti sering menahan air kencing Atau intinya Racun-racun Atau penyakit-penyakit pada tubuh Kami bantu doa Supaya keluar lewat air kencing Ya demikian adalah penyakit-penyakitnya pasien Yang terpindah Ya mudah-mudahan semuanya terpindah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh